Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Obravan Java yang dipersembahkan oleh Torabika Creamy Latte. Kopinya lembut, bikin good mood. Ini ku gembira, melangkahnya di udara. Pak Pos membawa berita dari yang ku dambah. Hmm, pasti ada kiriman surat nih. Siapa ya? Aku tunggu pasti dari jawab. Ini surat buat aku ya? Beneran? Surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Iya, aku senang banget. Assalamualaikum. Iya, kok diambil lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orangnya gak? Lah ini dari tadi, udah ngejut vlog. Alpah? Iya, saya sendiri. Nina? Saya sendiri. Lu yang bener yang manis sih? Ini kebetulan ada suryadi. Surat dong, bukan suryadi. Ini bener suratnya? Iya. Yang ini? Hah? Yang ini? Oh bukan, ini. Yang bener yang mana sih? Yang bener yang ini. Ini kantor pusnya jadi linglung begini? Ngomong-ngomong sendirian. Sendirian saya. Sudah makan belum? Belon pak. Belom? Belon. Ya kebetulan saya juga belum. Pasti surat dari cowok aku nih. Gak ada. Oh bukan yang ini. Ken, bukan yang mana sih? Ini. Tuh warnanya aja biru. Ngomong-ngomong tinggal sendirian di sini. Iya sendirian. Gak ada yang punya ini rumah. Gak ada juga. Mana? Berarti yang ini. Ini yang bener yang mana sih Aji, Jack? Yang ini. Si Aji, Siak. Wah beneran yang ini. Pasti. Ternyata pacar aku minta putus. Ya udah. Kok minta putus sih? Gak tau. Emang cowoknya ganteng? Ganteng banget. Ya iyalah. Oh iyalah bukan dipilain. Emang lo berantem? Gak berantem gak berantemmu. Ya udah sabar, sabar. Mas gimana dong? Ya gimana? Aku diputusin. Duit siapa tuh? Eee, tenang lo! Po-po-po-po, putus lagi. Na-na-na-na, nangis lagi. Po-po-po, putus lagi. Na-na-na-na, nangis lagi. Anda bikin anak saya nangis ya, kamu, nangis lagi, putus lagi, nangis lagi, kamu udah bikin anak saya nangis pada anak saya semalam habis begadang, 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 jangan begadang, kalau tiada latihan, berani lawan saya, saya ini adalah Mat Codet, ayo apalagi. Mat, 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 mat. Ayo. Mat, 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 mat. Lagu dari Codet apa? Codet teragih, Codet teragih. Mama, anak kamu dibikin nangis. Gara-gara Mat Codet. Mama, aku dibutuhin sama pacar aku. Tenang. Mama nyesek, Mama. Tenang. Dia pacar kamu. Tunggu. Dia pacar kamu. Kamu diputusin sama pacar kamu. Iya. Dia lebih pantas jadi kakek kamu. Eh, talang air kalau ngomong. Talang air. Saya ini tukang pos. Tukang pos? Iya. Kemarin tukang bohong pak saya. Jadi, kamu putus sama pacar kamu? Iya. Tapi pacarnya bukan dia. Oh, bukan dia. Bukan. Siapa laki-laki bodoh itu? Adam. Dia orangnya gantung. Cakep, maco. Terus kamu diputusin. Tiga. Wow, wow, wow. Lu siapa? Lu siapa? Gua, gua aja bapaknya ibunya gak ngelarang anak gua pacaran. Kok lu marah-marah bilang tidak? Oh, bapak, ibu saya mohon maaf. Karena masih banyak yang harus saya anterin. Bapak pilih majulannya? Iya. Mau kemana? Mau keluar banget. Bagus kamu putus. Kok bagus? Iya dong. Kamu kan masih sekolah. Harusnya belajar. Ngapain kamu pacaran? Ini pasti gara-gara mama gak pernah ngajarin anaknya pelajaran di sekolah. Kok saya? Mama tuh ngajarin dia. Hitung-hitungan. 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 Coba saya tes kamu pelajaran tentang hitung-hitungan. Kalau kamu pernah ngajarin anak kamu hitung-hitungan. Pernah. Anak kamu juga pasti bisa jawab. Coba. Jika terdapat segitiga sama sisi. Oke. Sudutnya 9, sudutnya 45 derajat. Oke. Sudut kiri 45 derajat. Oke. Dan di tengah kalau ditarik garis ada sudut 90 derajat. Hah? Pertanyaannya, dari sudut manakah orang ketiga bisa masuk? Dari sudut mana? Dari sudut mana? Dari sudut mana? Ya tergantung kesepakatan pak. Kesepakatan? Berarti kalian dua gak bisa jawab. Pertanyaan macam apa itu? Hmm. Saya tanya sekarang tentang anatomi tubuh. Ini namanya apa? Tangan. Ini? Kaki. Kalau kaki kamu sakit bisa diurut? Bisa. Apabila yang sakit adalah kaki gunung semeru. Apakah bisa diurut? Jawab. Bisa gak? Kayaknya papa deh yang gak pernah diajarin di sekolahan. Tau gak maksudnya kaki gunung tuh tau gak? Bukan gunung. Ada kakinya. Berarti kamu gak tau. Sebutkan macam-macam gigi. Gigi geraham. Gigi lancip. Gigi taring. Gigi taring. Gigi. 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 Geraham taring. Ada lagi gigi bungsu. Pernah dengar gigi bungsu? Tau. Apakah gigi bungsu mempunyai sifat manja? Pasti gigi bungsu punya sikap manja. Karena dia paling kecil kan bungsu. Nah salah. Kenapa? Gigi bungsu itu tidak manja. Kenapa? Karena dia sudah bertetangga dekat sama gigi geraham. Jadis. 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 I came in like a wrecking ball. I never used a hard job. Tante. Eh. Jadis. Jadis. Ini aku tantenya dia. Tante aku. Tante aku. Apa kabar? Om. Sekalip aja om. Jadi kamu selingkuh sama tante aku. Tante aku. Tante aku. Aku. Ini siapa? Oh ini cowok kamu. Ini cowok aku mama. Yang putusin kamu. Iya yang putusin aku. Bukan tante aku pacarnya dia. Aku pacar. Iya enak aja. Iya tapi kamu pacar sama dia. Kamu putusin aku kan. Enggak kita gak pernah pacarin siapa lu ya. Kalau orang ganteng biasa banyak yang aku pacar. Serius tunggu tunggu. Aku mau tanya. Yang. Iya sayang. Ini bener pacar kamu. Enggak itu gak tau siapa. Eh kamu seleranya ini. Mendi siapa? Hah? Mendi siapa? Ini sepupu aku. Ini tante aku. Ini om kan aku bilang aku mau ajak kamu ke rumah saudara aku. Ini aku ajak kesini. Kok katanya ini pacar kamu gimana sih? Nah kalian sudah kumpul berempat. Saya kasih pertanyaan. Kenapa om? Kalian tau. Minyak kayu putih? Ya. Tau. Itu putihnya dari sononya apa karena perawatan? Minyak kayu putih. Putih pun namanya minyak kayu putih. Bukan berarti tadinya hitam jadi putih pak. Ya makanya saya tanya. Namanya minyak kayu putih. Ya makanya ini wawasan kalian. Minyak kayu putih itu putihnya dari sononya apa karena perawatan? Agak ada wawasannya. Inilah. Orang kalau jalan nih buat adik-adik harus rajin belajar ya. Ya. Jadi wawasannya bagus. Ya gak ada lu stresnya. Apa hubungan nih? Apa hubungan nih? Apa hubungan nih kayu putih sama perawatan sih? Boal pak. Jangan marah dong. Yaudah aku putusin aja deh aku gak pengen nih mau apa sedih. Cuma gara-garaanmu. Yaudah tenang apa? Gak akan cari yang lain aja. Kalau cowok kamu sudah gak mau sama kamu. Udah gak apa-apa. Hei. Buat mama aja. Sebentar. Gini. Mama mau kemana? Sini dulu. Papa punya pertanyaan. Tanya dulu. Kalau kita kedinginan. Ya. Kalau kita kedinginan kita tidur pakai selimut. Kalau keringet dingin. Apakah keringet itu bisa pakai selimut? Bodo amat. Saya kasih pertanyaan buat papa. Boleh. Apakah benar kalau cowok playboy pacaran sama cewek playgirl. Anaknya akan jadi playstation? Jawab. Jawab. Apa gak bisa jawab? Kita cerai. Mama kawin sama dia. Ayo mama. Yang benar itu kalau cowok cool. Pacaran sama cewek hot. Anaknya dispenser. Benar. Lengkap jadinya ya om. Gak apa. Kenapa sih? Udah dong. Muka jangan lacak gitu. Kayak baju belum diserika aja. Udah jangan marah. Maaf deh. Aku kan gak tau. Eh nanti aku traktir. Nanti aku traktir naik adon-adon. Mas ya. Jangan ngeledek. Gak liat apa? Kalau muka gue lagi jelek. Lagi jutek. Oh lagi itu ya. Ini lagi. Oh iya iya. Oke oke. Ya udah ya udah. Ya maaf. Mohon maaf ya. Jangan marah. Oke. Cuk 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 cuk. Caur loh. Waduh ya emak gue luntar loh. Nah itu kan ntar tuh. Ah yeay. Sama aja ke papa. Marah banget. Om rayu apa anaknya om. Udah usah nangis. Usah sedih. Jangan marah. Gimana ya. Nia. Biar gak bad mood. Gimana kalau kita ngopi. Biar gak badnya lagi. Oh iya. Ngopi. Iya ngopi. Oh biar makin pahit gitu. Sepahit perjalanan cinta gue. Waduh. Wow. Jangan gitu dong. Tuh kan Kori udah minta maaf ya. Tenang dong. Ini tuh ya. Kopinya beda dari yang lain tau gak apa-apa. Justru ya. Kopi yang satu ini nih. Lembut. Dan creamy banget. Dijamin ya. Ini apa-apa nih lagi bad mood. Langsung good mood deh. Yakin. Jamin. Oh bener ya. Kopinya yang gak pahit. Dan bikin good mood. Yes. Oh sebentar. Papa mau nanya. Ini kopi yang pernah kamu kasih ke saya ya. Iya bener om. Bener om. Papa, mama, keluarga aku. Pokoknya suka banget sama kopi ini. Selalu minum ini. Ini. Jadi ya. Mau tau. Ini dia nih. Mana nih dia nih. Ini dia nih. Mana sih. Oh. Ini dia. Nah. Ini dia Torabica Creamy Latte. Karena kopi yang lembut. Dan creamy banget. Gitu. Wah. Kalau ini sih. Saya juga udah sering minum. Tuh Papa kok gak tau sih. Emang iya. Kalau minum kopi ini. Bisa bikin mood aku bagus lagi. Tentu bisa dong. Kopi ini ya. Pas banget. Diminum saat kita tuh lagi bete. Atau gak mood nih. Kayak apa-apa gini. Pokoknya. Untuk kita yang butuh. Break sejenak. Biar semangat lagi. Kopi lembut. Bikin good mood. Gitu. Bener. Bener. Bener banget. Dan yang terpenting. Creamy Latte ini. Terbuat dari biji kopi pilihan. Dan susu creamy New Zealand. Makanya kopinya lembut. Dan creamy banget. Hmm. Jadi penasaran. Yaudah. Sini aku cobain deh. Nah. Kepada enggak. Aduh dong. Kebetulan tadi aku udah siapin. Tunggu sebentar disini ya. Wait here. I'll be right back. Oke. Tunggu ya. I'll be right back. Berarti dia akan kembali dari sebelah kanan. Right back. Ya. Tuh. Nih. Ini bikin kamu yang lagi kesel lagi bete. Bisa good mood lagi. Nah. Tuh. Wah. Makin gak sabar minumnya nih. Tuh. Oh. Ya kan. Keliatannya aja udah manggil-manggil kan. Menarik banget. Oke. Langsung kita minum. Ayo. Mantap kan. Ih. Enak banget ini. Siap. Let's go. Kita minum yuk. Yuk. Kamu ambil satu. Ayo. Duduk sini nih. Ayo. Tuh. Tuh. Hmm. Langsung deh. Bikin good mood. Coba. Hmm. Gimana. Apa. Bener-bener creamy banget kan. Tuh. Hmm. Wah. Bagus. Pak. Rasanya creamy banget. Hmm. Hmm. Wah. Iya dong. Kopi ini bener-bener beda dari yang lain. Dan torabiga creamy latte ini. Gulanya sendiri bisa diatur sendiri. Hmm. Keren kan. Jadi sesuai yang kita inginkan manisnya. Bener. Keren banget dong. Selain itu ya. Kopinya juga nyaman di Lampung loh. Gimana nih pak-apak? Udah good mood belum? Wah. Iya, iya, iya. Aku gak pernah nyobain kopi selembut dan se-creamy ini. Pasti harganya macam. Eits. Tenang aja. Gak mahal sama sekali. Torabiga creamy latte ini harganya cuma 1.500 rupiah per sachet. Gitu. Wah. Cuma 1.500 per sachet ya. Nanti aku borong deh yang banyak. Biar bisa nyetok di rumah. Nah, ya udah. Kan udah banyak di rumah. Oke. Nah, sekarang kamu aja cari. Nanti kamu bisa beliin buat pacar kamu. Nah, kalau udah good mood nih. Berarti mau ngapain aja. Jadi smooth deh. Ya kan. Ayo penonton. Ya. Mau gak? Mau. Mau. Beli. Eh, penonton. Woi. Cuma 1.500 kok. Buruan beli ya. Ini kan udah pada enak. Udah pada good mood. Udah enjoy semuanya. Biar tambah semangat. Kita akan bagi-bagi hadiah 2 juta rupiah. Ayo. Buat penonton yang ada di rumah. Silahkan telepon kita. Di nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa passwordnya. Kalau kita bilang Torabika Krimi Latte. Jawabnya. Kopi lembut bikin good mood. Langsung yuk. Torabika Krimi Latte. Kopi lembut bikin good mood. Oke. Dengan siapa di mana? Alwin di Bekasi. Alwi. Apa sawi? Alwi. Alwin. Alwi di Bekasi. Oke, Mas Alwi di Bekasi. Pertanyaannya adalah. Apakah kelebihan dari Torabika Krimi Latte? A. Kopinya lembut dan krimi banget. B. Kopinya nyaman di lambung. Semua benar. Semua benar. C. Semua benar. 2 juta rupiah. Selamat. Anda mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. Hadiah bersemua dari Torabika Krimi Latte. Yes. Makanya guys. Buruan beli Torabika Krimi Latte sekarang juga. Dijamin deh apapun itu ya. Jadi lebih smooth. Karena kopinya yang lembut dan creamy banget. Torabika Krimi Latte. Lebih lembut. Bikin good mood. Terima kasih. Baru saja Anda seksikan. Obra Van Java. Yang dipersembahkan oleh... Hmm... Torabika Krimi Latte. Kopinya lembut bikin good mood. 00- necesario karena encyclika sedikit raditas. Wow!